Hai, tentunya bukan menjadi hal yang bijak kalau gue bisa secara langsung dengan mudah mengatakan Bahwa salah satu diantara kita ada yang palsu Begitupun dalam memilih sebuah sperpat Bisa juga kedua-duanya sama-sama palsu atau kedua-duanya sama-sama asli Dan menurut gue agak terlalu dini kalau kita dengan mudah menyimpulkan itu adalah sperpat palsu Tanpa kita tahu ciri-ciri dari sperpat asli Dan di channel inilah, mari kita sama-sama mengenalinya Di episode kali ini, gue akan memulainya dari sperpat variasi yaitu Headline Dye Maker Banyak sekali yang memberi kesan bahwa Dye Maker yang menggunakan dus hitam Adalah yang asli Gak salah memang karena mereka sendiri gak mengatakan bahwa Dye Maker yang menggunakan dus hitam adalah asli Tapi secara gak langsung mereka memberi kesan bahwa Dye Maker yang menggunakan dus hitam adalah asli Lalu bagaimana kenyataannya kalau Dye Maker yang beredar di Indonesia Yang menggunakan dus hitam ini ada dua Dye Maker yang berbeda kualitas Dan kabar buruknya sudah tersebar luas di Indonesia Tanpa kita tahu mana yang asli dan mana yang palsu Atau mungkin kedua-duanya sama-sama asli Tapi bisa jadi keduanya sama-sama palsu Tapi jangan khawatir Tapi jangan khawatir Musik Tapi jangan khawatir Karena di episode kali ini Gue akan memutuskan masalah ini Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe video ini Like, komen, dan share-nya Karena gue pastikan Bila kita di satu asfal yang sama Maka kalian dan teman-teman kalian Juga membutuhkan informasi ini Selamat datang di episode Kemasan sama Tapi kualitas berbeda Musik Dan sekarang kita coba untuk mengenali dua Dye Maker ini Yang dari segi kemasan sama Dari segi model sama Tapi dari segi kualitas pencahayaannya berbeda Sekarang kita langsung cek untuk Dye Maker yang grade B Nah ini nyalanya seperti ini Ayo kamera ke sana Nah ini untuk yang lampu dekatnya Kalian perhatikan Menurut gue sudah cukup terang Tapi ya itu tadi ada bercak-bercak hitam Di sela-sela cahayanya Sekarang kita cek untuk yang lampu jauhnya Cek untuk lampu jauh Nah itu lampu jauhnya Oke ya Ini sudah lampu jauh Kalian cek Terserah kalian ya Disini kalau untuk yang grade B Memang kualitasnya di bawah yang grade A ya Nanti akan gue kasih tau yang grade A nya Ini untuk yang grade B nya Ada bercak-bercak hitam Di sela-sela dari Cahayanya Pantulan cahayanya Oke sekarang kita cek untuk yang grade A nya Ini dia soket warna hijau Ini dia Aduh Aduh Susah sob megangnya sob Oke nah ini dia Cahayanya ya beda sama yang tadi ya Kalau ini bener-bener lebih fokus Dan garis atasnya bener-bener jelas Jadi kalau kalian pasang lampu ini Ini gak akan silau sob Karena Sudah ada batas Di bagian Atas lampunya Oke ya sekarang tinggal yang Lampu jauhnya Kita coba cek Oke Nah ini lampu jauhnya Nah Lebih fokus ya Nah oke jelas banget ya sob ya Tuh Oke itu dia tadi untuk kualitas cahaya Dari kedua day maker ini sob Jadi terserah kalian mau memilih yang mana Sebenernya untuk produk day maker ini Ini adalah sama-sama replika Jadi bukan original sob Satu tahun yang lalu gue pernah nge-upload Tentang produk day maker Dimana produk day maker itu Merknya adalah day maker Gue gak pernah sekalipun menyebutkan Bahwa produk yang gue review Satu tahun yang lalu itu adalah original Tapi dampaknya Karena day maker itu merknya day maker Banyak orang yang beranggapan Berarti gue adalah salah satu dari pelapak yang menggiring opini kalian bahwa produk gue original Tapi karena cahayanya yang terang Orang beranggapan bahwa itu original Sebenernya kasus ini sama kayak Semisal gue Memberi merek cafe racer di motor gue Itu gak nyalain aturan Karena apa cafe racer itu adalah sebuah istilah dalam aliran motor Mungkin bisa dikatakan gue telat dalam menyampaikan ini ke publik Tapi semua customer yang beli produk day maker disenjak asap Sudah gue jelaskan sebelumnya Baru kali ini gue menyempatkan diri untuk menjelaskan secara publik Jadi produk day maker yang masih di harga 2 juta ke bawah Pun masih replika Karena yang original Yang bener-bener bawaan motor atau bawaan mobil Produk sejenis day maker ini harganya 5 juta ke atas sob Dan kesalahan itulah yang membuat gue Akhirnya gue berdosa banget gitu kan Tapi alhamdulillah setiap orang yang beli produk day maker disenjak asap Pasti gue jelasin dulu Dan mereka alhamdulillah mengerti Dan mereka lebih mengutamakan kualitas gitu Oke Dan gak tepat juga kalau gue mengatakan produk di depan gue ini adalah palsu Kenapa? Karena gue pribadi pun belum pernah melihat yang original seperti apa Karena cukup mahal sob Jadi gue gak Belum kepikiran untuk beli produk day maker yang original Mungkin suatu saat gue akan mereview produk day maker yang original ya Maka kesimpulannya adalah Akan lebih bijak lagi kalau gue menyebutnya dengan istilah grade A dan grade B Di day maker yang serupa ini Dengan kualitas yang berbeda ya Jadi gue gak mengatakan bahwa yang grade B ini tiruan dari yang grade A juga enggak Kenapa? Tujuan dari pihak pembuatnya sendiri itu lebih pada untuk memberikan pilihan kepada customer Terselah kalian mau memilih yang A atau yang B gitu Mau pilih yang grade-nya bagus atau yang standar Kalau menurut kalian nanti setelah gue cek yang produk grade B ini Kualitas cahayanya sudah cukup buat kalian ya silahkan kalian beli yang grade B Kalau menurut kalian kurang terang kalian lebih suka sama yang grade A Ya silahkan kalian beli yang grade A gitu Jadi dan kedua-duanya juga dijual disenjak custom Dan gue pastikan pada saat kalian memesan grade A maka akan gue kirim yang grade A Dan sebaliknya juga seperti itu Kalau kalian memesan yang grade B maka juga akan gue kirim yang grade B Gak mungkin gue mengatakan grade B grade A supaya gue dapat cuan gede itu yang enggak gitu kan Gue juga gak tau kalau memang nanti di luar sana ada day maker yang untuk kualitasnya lain dari yang kedua ini Entah itu lebih terang entah itu di bawahnya ini Gue juga no comment ya karena itu bukan produk yang gue jual Kalau ada pertanyaan kenapa senjak custom gak menjual produk day maker ini di online shop ya Karena di online shop gue gak punya keleluasan penuh dalam menjelaskan secara detail dari grade A dan grade B ini sob Gue lebih senang jelasin lewat Youtube seperti ini Jadi kalau ada kalian yang nanya tentang day maker Gue tinggal kirimin beberapa video gue tentang day maker dan kalian bisa pelajari sendiri Selebihnya kalau masih ada pertanyaan silahkan ajukan lagi ke gue gitu Jadi lebih enjoy juga gue bisa nampilin cahayanya secara detail Bentuk fisiknya secara detail Terus gue bisa ngasih perbandingan cahayanya secara detail Jadi gue jualan juga lebih yakin karena kalian udah mengerti betul sebelum kalian membeli produk day maker di senjak custom Pilihan terserah pada kalian Masalahnya juga disini untuk grade A dan grade B bukan terpakut dengan dua model day maker dual DRL ini doang itu enggak Jadi banyak banget model day maker lain yang ada grade A dan grade B nya sob Jadi ini hanya sebagai perumpamaan sob Gue juga pernah bikin videonya tentang dua day maker spider yang grade A dengan grade B nya Nanti gue mungkin akan cantumkan di layar akhir video Dan masih banyak lagi lah beberapa yang enggak bisa gue tampilin di video ini Jadi lebih baik kalian langsung whatsapp ke senjak custom Dan ada hal lain yang harus gue sampaikan disini ya Kalau untuk yang grade B itu gue enggak memberi jaminan garansi sob Sedangkan yang grade A itu gue memberi jaminan garansi tiga bulan Dan disini untuk per hari ini ya untuk per hari ini ke depan gue enggak naruh lagi merek day maker di produk gue Karena ya itu tadi banyak banget orang yang salah kaprah Kalau gue kasih merek day maker nanti disangkanya day maker original Jadi untuk menghindari pemikiran seperti itu bahwa produk gue produk original Maka merek day maker gue lepas dari produk gue Gue hanya memberi istilah grade A dengan grade B tanpa gue taruh merek day maker Oke karena terbentur durasi Jadi untuk perbedaan fisik dari keduanya Ciri-ciri perbedaan fisik dari keduanya Akan gue jelaskan di video selanjutnya Oke cukup itu aja Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Subscribe juga channel youtube ini Like, dislike juga enggak apa-apa Caci maki gue juga enggak jadi masalah Oke ya terima kasih tetap berkarya dan Salam Satwas Pak